Tiga pasangan calon presiden, wakil presiden bakal berhadapan dalam debat perdana pada selasa malam. Debat direncanakan akan berlangsung selama 150 menit atau 120 menit durasi bersih debat yang terbagi menjadi 6 segmen. Ketua KPU RI Hashim Asyari memastikan debat Capres dan Cawapres akan berlangsung menarik. Hal ini terjadi karena setiap calon akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk menanggapi atau saling sanggah visi misi calon lain. Calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdanaan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema. Sedangkan dari pengamanan, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.000 personel selama berjalannya debat di kantor Komisi Pemilihan Umum. Rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan di sejumlah ruas jalan sekitar KPU, mulai pukul 3 sore. Seperti ruas jalan Bundaran HI menuju jalan Imam Bonjol, ruas jalan Agus Saleh menuju jalan Imam Bonjol, dan beberapa ruas jalan lainnya. Dalam debat perdana kali ini, masing-masing pasangan akan saling unjuk gigi menyampaikan visi misi mereka terkait topik pemerintahan, Hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tim Liputan CNN Indonesia